Intro Saya adalah seorang melayan sungai Sehari-hari kami bertani menanam padi Jadi untuk keseharan kita di sini itu budidaya jamur tiram Saya bertani Harutek Kudura Saya mempunyai lahan seluas 2,5 hektare Saya buat ternak puyuh sudah 8 tahun Saya mekerjakan tubuh ibu untuk membantu ekonomi rumahnya Sebelum adonan program BMPA Saya terkenalai masalah jalan Jadi tanaman tidak bisa kita menanam seluas mungkin Tidak bisa kita mengeluarkan Kena jalan rusak Kami sebelumnya memang sudah ada budidaya jamur tiram Tapi dengan skala kecil Produksi kami itu sangat tersendat-sendat Tidak lancar Saya melayan ini sudah 10 tahun Selama ini hanya menggunakan alat tradisional Hanya menggunakan pantung biasa Kalau dulu usaha tapis saya ini Hanya seberus perawang untuk pemasarannya Setelah itu program BMPA Pemasaran dapenya sampai ketiga rinci dan penghasilnya pun Dua kali lipat dari sebelumnya Dulu misalnya kami dijual 8 ribu per kilo Sekarang sudah 105 ribu kena ada DMPA ini Jadi dengan bantuan program DMPA Nelayan ini menjadi lebih lengkap alat-alatnya Pendapatan ekonomi saya sebagai nelayan itu meningkat Alhamdulillah saya mendapatkan Bantuan dari DMPA Dan bisa menambah lagi ternak puyuh saya ini Jadi sekarang karena jalan sudah dibuat Kita bisa menambah kapasitas tanaman Tadinya setengah mobil Sekarang seandainya ada dua pun dua bisa keluar Produksi kami juga lebih meningkat Sampai 10 ribu beklok Bisa produksi minimal itu seminggu sekali Program Desa Makmur Peduli Api Merupakan upaya pemberdayaan masyarakat Yang dikombinasikan dengan pelestarian alam Dan lingkungan sekitar Masyarakat diarahkan dan difasilitasi Mengelola lahan secara agroforestry Serta berkesempatan meningkatkan penghidupannya Program ini mengarahkan masyarakat Agar mengelola lahan dengan tetap menjaga Kelestarian lingkungan Selama lima tahun sampai dengan tahun 2020 Program ini ditargetkan bagi 500 desa Di lima provinsi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!